Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Apa disampaikan? Langsung tidak sampai selesai ngomong. Aba Arum, saya sudah paham. Saya perintahkan kepada anak buah saya, katanya begitu. Siapa yang punya kewenangan? Kalau itu kewenangan gubernur, langsung saya minta besok dibangun. Kalau itu kewenangannya pusat, saya minta pusat untuk membangunnya. Kalau itu kewenangannya kabupaten, saya minta kabupaten itu yang menanganinya. Kalau semua tidak menanganinya, biar saya yang selesaikan. Yang artinya Bunda Hajah Hovifa ini akan menjadi bagian dari perjuangan petani. Dan beliau sebagai gubernur perode 2019-2024, beliau sangat betul memiliki atensi yang besar terhadap bagaimana para petani diberdayakan. Dengan cara apa, beliau insya Allah dalam perode berikutnya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan perode sebelumnya. Terutama tentang infrastruktur irigasi pengairan. Yang kedua tentang sarana produksi pertanian, mulai dari alat pertanian sampai masalah persoalan pupuk dan termasuk pembiayaan. Dan tentunya juga Bunda Hajah Hovifa nanti akan bagaimana memberdayakan petani, melindungi petani dengan proteksi dan promosi dari semua kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Lahan kita ini pesan kepada para petani di seluruh Indonesia dan seluruh masyarakat yang menikmati hasil pertanian. Jadi kalau petani itu adalah produsen, masyarakat yang mengkonsumsi adalah konsumen. Dan semuanya, pesan saya, Allah menciptakan bumi ini hanya satu. Ya tetap itu saja, tapi setiap tahun bumi, setiap tahun lahan pertanian itu terus berkurang. Jumlah penduduk terus bertambah. Persoalan yang akan kita hadapi, persoalan serius yang akan kita hadapi di masa yang akan datang adalah masalah pangan dan energi. Karena lahan pertanian terus berkurang. Kenapa berkurang? Ya kebutuhan untuk infrastruktur jalan, untuk perumahan, dan lain-lainnya. Ini sangat berbahaya terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk yang lain. Oleh karena itu, pertanian ini harus dilakukan secara intensif. Oleh karena itu, bagaimana pikiran-pikiran kreatif, inovatif di bidang pertanian dari semua pihak itu diperlukan untuk membangun sinergi bersama-sama. Agar apa? Produktivitas bisa kita tingkatkan. Tentunya produktivitas yang berkualitas. Diharapkan kita semua para petani bisa menghasilkan hasil pertanian dengan produktivitas, dengan kuantitas, dan kontinuitas untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, khususnya untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Terima kasih.